Ada yang menanyakan, Bu, apa sih pendapatan Ibu dengan adanya penyataan bahwa Pancasila itu Islam, Pancasila itu saling menggerogoti, bahwasannya Islam itu tidak langsung menggerogoti keberadaan Pancasila. Yuk, mari kita sama-sama melihat secara nyata, gitu kan, bagaimana sih kalau minggu lalu saya memberikan, pengajaran terkait dengan bagaimana sih sejarah Pancasila, dan ternyata dari awal dikodoknya Pancasila sebagai landasan negara, sebagai ideologi bangsa itu, sudah ada keterlibatan Islam, gitu kan. Bahkan di piagam Jakarta itu jelas, piagam Jakarta yang mana tim 9 itu kan merumuskan adanya di sila pertama itu tim 9 dan dikuasinya diketuai oleh Muhammad Yamin, itu memberikan suatu usulat terkait bagaimana sih pelaksanaan syariat Islam, menjalankan syariat Islam sesuai dengan, apa, syariat, apa, sesuai dengan pemeluknya, gitu kan. Nah, di sini, di sini, ya, di sini kita coba membahas dari, apa, bagaimana sih kita coba mengupas, gitu kan, keterkaitan itu adalah sila pertama dengan sila-sila kelima, ada nggak sih di dalam Al-Quran yang menyebutkan adanya itu, kita coba dengan sila yang pertama. Di dalam sila pertama, gitu kan, dialah Allah yang Maha Esa, ya kan. Di sini dibunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu sejalan dengan ayat Al-Quran, yaitu suat Al-Ikhlas ayat pertama. Kul wallahu'ahad. Katakanlah, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini jelas bahwasannya dari lima silah yang menyangkup lima dasar kebutuhan manusia, ada pri ketuhanan, ada pri kemanusiaan, ada pri persatuan, dan juga ada pri keraianan, dan juga ada sosial. Di sini adanya bahwasannya antara Islam, gitu ya, dalam tuturan ajaran agama Al-Quran, tidak pernah menyebutkan adanya Tuhan yang lebih dari satu. Artinya apa? Di sini sudah jelas-jelas bahwasannya Islam tidak pernah menyalai Pancasila. Dan yang perlu dikenal sebawai bersama bahwasannya Pancasila itu merupakan adanya mengambil inti sari dari ajaran agama Islam. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwasannya Islam itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, ayat pertama, dengan ayat pertama disulat al-ikhlas, dengan sila pertama disulat sila, ini sudah ada prinsip agama. Prinsip keesahan Tuhan merupakan inti dari ajaran agama Islam. Ingat ya, di dalam Islam tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Tuhan itu hanya satu, tidak beranak dan tidak diberanakan. Jadi, tidak ada lagi Tuhan seperti agama-agama yang lain yang memiliki Tuhan ABCD. Tapi, di sini adalah bahwa Islam jelas bahwasannya Tuhan-Tuhan yang satu, tidak diberanakan dan tidak beranak. Suara saya jelas tidak ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Alhamdulillah, soalnya di sini habis hujan deras. Nah, Tauhid itu adanya suatu, apa ya, ajaran Tauhid itu tidak semata-mata, itu hanya perutu pengakuan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan kenyata. Jadi, sebenarnya di dalam sila-pancasila, tanpa menyertakan piagam Jakarta pun, setiap pemeluk agama itu punya kewajiban untuk menjalankan segala perintah yang diberitakan oleh agamanya. Baik agama Islam maupun non-Islam. Ini sebagai wujud pembuktian bahwa kita menyakini keesaan Tuhan itu tidak hanya dalam selisan semata, tetapi juga dalam bentuk sebuah perkuatan nyata. Apa perkuatan nyata bentuknya? Yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Atau di dalam bahasa, bagaimana kita menjalankan hubungan kita dengan Tuhan itu. Nah, sehingga apa? Diharapkan dengan... Dengan diharapkan kita menjalankan itu, Imbu basnya adalah kita bisa berperilaku sebagian yang penting di... Jadi, pada prinsipnya silah pertama dengan silah kedua, itu silah pertama adalah dengan ajaran Al-Quran itu sejalan sesuai dengan surat Al-Ikhlas, ayat pertama yang menyatakan bahwa Tuhan itu Esa. Beraya kedua, katakanlah... Oh, habis ya waktunya ya? Nah, itu adalah prinsip pertama. Yang kedua, kita melihat terkait dengan prinsip kedua. Silah kedua itu kemanusiaan dan berat. Suaranya kepotong-potong, Bu. Pertemuan, kemarin saya sudah menyebutkan terkait bagaimana... Ya, suaranya kapil. Kalau seandainya saya... Apa ya? Kayaknya ini deh, Bu. Nggak usah pakai videonya, pakai suaranya aja. Coba aja, Bu. Katanya kalau nggak pakai videonya itu... Lebih hemat kuota internetnya gitu, Bu. Izin. Oke, oke. Coba ya. Assalamualaikum, Bu. Izin of cam bentar ya, Bu. Mau ke bawah ngambil... Ya, makasih ya, Bu. Sudah saya off-cam kan? Mudah-mudahan suara saya jelas. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan saja dengan silah kedua. Yaitu silah keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana, di pertama-pertama kemanusiaan sudah menjelaskan terkait makna adil dan beradab di dalam silah kedua. Bahasanya, makna adil di silah kedua adalah bagaimana sikap kita memanusiakan manusia. The humanities, ya kan? Bagaimana kita bisa menempatkan orang lain pada posisi yang seharusnya. Nah, ini sesuatu hal yang memang harus terjelaskan. Nah, prinsip kemanusiaan dengan keadilan dalam keadab adalah menjadi ajaran setiap agama yang ada ke Indonesia. Dalam ajaran agama Islam, ya, dalam ajaran-ajaran, prinsip ini merupakan manifestasi, manifestasi, gitu ya, dari pengalaman ajaran Tauhid. Yaitu memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi dengan sikap yang adil dan beradab. Artinya apa? Setelah tadi, ya... Sebentar ya, ada tamu sebentar mahasiswa yang... Gak tahu mau apa ini. Saya tidak sebentar, gak apa-apa ya? Iya, Bu. Gak apa-apa. Ada tamu. Gak apa-apa, Bu. 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 Sepatu nih, informasi matau, sini kan? Mana rinah-rinah? Terlijak itu? Oh, ini. Bapak. Mama, ini suara yang besar, le. Bapak. Bapak. Oke, kita kembali ya. Kita lanjutkan. Sila kedua, kemanusia yang tidak berhadap. Ini adalah sejalan dengan bagaimana tadi setelah kita menjalankan bahwasannya meyakini Tuhan adalah Tuhan Yang Esa. Serta kita memiliki, selain mengakui dengan lesan, maka kita juga punya kewajiban untuk menjalankannya secara baik. Nah, menjalankan itu tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan dengan cara menjalankan perintahnya. Tetapi juga ini terkait dengan bagaimana hubungan kita dengan manusia lainnya. Atau yang disebut dengan hablu minan nas. Nah. Mana, gitu kan? Tadi sudah saya katakan bahwasannya hubungan dengan manusia ini bagaimana sikap kita yang beradab, manusiawi. Yang mana memiliki sikap the humanities, memanusiakan manusia. Yang sudah saya jelaskan bahwasannya memanusiakan manusia dalam sikap bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Dan kita bisa menempatkan diri kita di posisi yang seharusnya. Nah, ini adalah yang mana, gitu kan, yang mana di dalam surat di, apa, ini ya, surat kedua ini sejalan dengan surat Al-Ma'idah ayat 8. Yang mana artinya adalah, mungkin teman-teman bisa melihat ya, Al-Ma'idah ayat 8, di sekalian Al-Quran, gitu. Bunyinya adalah... Hai orang-orang yang beriman. Tidaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, itu mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Nah, di sini apa artinya? Tadi saya mengatakan, kita mampu menempatkan orang lain di posisinya, dan kita menempatkan diri kita di posisi orang seberat tempatnya. Nah, artinya apa? Di sini, menjadi saksi yang adil itu artinya bagaimana sih? Jangan sampai karena kita itu memiliki sikap tidak suka pada suatu golongan tertentu, itu membuat kita melakukan perlakuan yang tidak adil. Jadi, di sini jelas, berbuat adil lah, karena adil itu dekat-data kuat. Artinya apa? Sekali-kali, melihat fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana orang tidak lagi bisa menempatkan dirinya. Artinya apa? Kita lihat fenomena-fenomena yang banyak sekali menyakiti hati masyarakat. Artinya apa? Menyakiti hati masyarakat ini banyak sekali orang-orang yang, apa ya, seperti contoh gitu, seorang menteri sosial, mantan menteri tepatnya, pada saat korupsi menjabat menteri, dia menjadi korupsi, mengkorupsi uang itu kan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.